Halo Manda, apa kabar gimana 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 yuk selamat datang ya ini nah ini kantor resta presiden tuh disini nah kalau bahasa Inggrisnya executive office of the president ini teman-teman dari Goggle nah ini dari Goggle nah ini mereka yang biasanya main-main tamu-tamunya banyak gak oh kan banyak disini orangnya lo ngaduh kesini kita sekarang kita coba kita lihat teman-teman di ini ruang rapat besar banget nah ini kalau misalnya suka lihat press conference yang dilakukan di sini nah kita bikinnya di sini nah ini Mbak Rara ini juga yang bantu kepala staff kemudian Pak Rojas ini teman-teman Goggle ya tuh eh kita punya kedatangan tamu nih nih ini namanya Pak Jururahman ya dia ini komisaris utama adik karya yang lagi bikin itu loh LRT kalau di jalan tol Jagorawi itu kan ada yang di atas gitu nah ini nah 2018 selesai katanya yang kita lakukan itu ada tiga yang pertama itu adalah debatternacking jadi kalau ada program-program di atas presiden yang misalnya oh kok terhambat di sini ya terhadap di situ nah terus kita bantuin kita pastikan bahwa itu jangan sampai terhambat gitu terus kita juga menjadi think tank presiden jadi kalau presiden punya ide ah kalau ini gimana ya kalau itu gimana ya gitu nah di kita sendiri kita godok dulu tuh yang ketiga kita ini mata telinga presiden jadi kalau pada mau ngadu ya ke presiden misalnya kenapa sih eh ini jalanan rumah saya kayak gini Pak ini atau saya dapat ada pungli Pak di sini Pak saya mau bikin KTP mesti ditagiin sekian nah itu diadukan nah pengaduannya macem-macem ada yang datang kesini ada yang gini surat tapi ada juga yang lewat web kita memastikan bahwa janji presiden waktu kampanye terus kalau dia bicara ke daerah-daerah itu kita wujudkan gitu kami janji ya kan harus ditepati gitu yang paling pertama adalah harus tahu what do you want in life and then what can you do with that apa yang bisa kamu lakukan dengan itu yang kedua adalah bertemanlah yang banyak gaul jangan cuman gaul sama yang lu suka doang tapi harus gaul sama orang-orang yang kalian juga nggak suka karena kalian jadi belajar kenapa ya sih nggak suka sama dia oh ternyata pemikiran dia kayak begini pemikiran sekini dan itu harus dihargai gitu ya jadi harus membuka diri melihat pandangan-pandangan lain ketemu banyak orang dan kelilingnya dirimu dengan orang-orang yang mencintai kamu semua itu harus berdasarkan cinta cinta pekerjaan kamu mencintai orang tuamu mencintai bangsa dan negaramu gitu ya itu yang harus memenuhi hati anak-anak remaja putri ataupun remaja putra semua orang itu itu harus itu yang dikembang negara ini hanya maju kalau kita dipenuhi dengan pemikiran positif dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita berdasarkan cinta itu kalau saya boleh ngutip Eliana Roosevelt ya dia bilang adalah the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams masa depan hanya dimiliki oleh orang-orang yang percaya atas cantiknya mimpi mereka jadi menurut saya sih itu yang paling penting selamat menikmati